Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Berjumpa kembali di Renungan Sapa Animan dari GKJ Marko Yutan pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa Emah Besar Tuhan Allah Bapak kami yang di surga Kami mengucap syukur Bapak Bapak telah berkenan bangunan kami dari tidur malam kami Dan Tuhan berikan kepada kami pula Waktu untuk menerima pengajaranmu Melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan Imin kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman kebenaranmu Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa Amin Firman Tuhan pada pagi ini Saya ambil dari Injil Lukas 17 Ayatnya yang ke 7 hingga 10 Injil Lukas 17 Ayat 7 hingga 10 Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membacak atau mengembalakan ternak baginya Akan berkata kepada hamba itu Setelah ia pulang dari ladang Mari Segera makan Bukankah sebaliknya Ia akan berkata kepada hamba itu Silakanlah makananku Ikatlah pinggangmu Dan layanilah aku Sampai selesai Aku makan dan minum Dan sesudah itu Engkau boleh makan dan minum Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya Demikan jugalah kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Ya Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan verman Tuhan Serta melakukannya di dalam setiap kehidupannya Nas pada pagi hari ini Diambil dari Lukas 17 Ayat 10 Demikian jugalah kamu Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Hendaklah kamu berkata Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan Dan tema pada pagi hari ini adalah Watak dari anak-anak Allah Ya Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan Seharusnya kan dia bisa menahan diri terhadap godaan dosa itu Kenapa dia bisa jatuh dalam dosa Apalagi dia orang Kristen yang rajin ke gereja Ya kata-kata itu Kadangkala kita dengar di sekitar kita Ketika mendapati orang Kristiani jatuh di dalam pencobaan Ataupun dosa Ya karena dosa itu menyenangkan Tidak ada dosa yang tidak menyenangkan Tidak ada dosa yang tidak enak Semua terasa enak menyenangkan Hanya saja yang tidak menyenangkan adalah Dampak atau akibat dari dosa itu Berhati-hatilah dengan sanjungan Pujian dari orang lain Dan jauhi memuji diri sendiri Karena banyak orang yang jatuh dalam kesombongan Dan kemudian jatuh ke dalam dosa Tuhan mengingatkan kita di Petrus 5 ayat 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah Lawanmu si iblis berjalan keliling Sama seperti singa yang mengaum-aum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Bapak ibu saudara terkasih di dalam Kristus Apa yang Tuhan percayakan kepada kita Merupakan alnugrah dari Tuhan Baik itu dalam pelayanan Dalam usaha kita Di dalam pekerjaan kita Dan rumah tangga kita Ingatlah selalu Bahwa semua itu Bukan karena kehebatan kita Bukan karena kemampuan kita Tetapi semua itu Hanyalah karena kasih Tuhan saja Kesombongan adalah dosa yang bisa terjadi Kepada siapapun Tidak memandang kasta Jabatan Kedudukan Untuk itu Tetaplah waspada Dan tetap dekat dengan Tuhan Agar kita Tetap memiliki hidup Seperti Yesus yang Rendah hati Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati Jangan menyombongkan diri Tetaplah menjadi saksi-saksinya Sebab itulah watak dari Anak-anak Tuhan Yang sebenarnya Bapak-Ibu soalnya terkasih Tetaplah teguh di dalam iman Dan setia kepadanya Tuhan memberkati Tetaplah 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 Terima kasih.